Kita beralih ke informasi lain, Jaksa penuntut umum hadirkan tiga saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Angeline dengan terdakwa Agustai Handamai. Salah satu saksi ahli adalah dokter forensik yang akan mengungkap penyebab bekas luka di tubuh Angeline. Selasa pagi terdakwa kasus pembunuhan Angeline Agustai Handamai kembali menjalani sidang di pengandilan negeri dan pasar. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi ahli. Jaksa menghadirkan tiga saksi ahli, yaitu dokter forensik rumah sakit Sanglah dan Pasar, dokter gigi, dan dokter dari laboratorium forensik Mabespolri Cabang dan Pasar. Khususnya dokter forensik rumah sakit Sanglah dan Pasar, dokter Dudut Rutiyadi yang mengautopsi jenazah Angeline. Penganiayaan itu telah berlangsung jangka panjang, bukan hanya pada hari pembunuhan tanggal 16 Mei. Bahkan ada dari gigi itu yang rontok sampai 7. Sehingga kesaksian dokter ini, ahli visum ini perlu untuk mengetahui sebenarnya yang membunuhi ini manusia atau monster gitu loh. Dari hasil visum, jenazah Angeline ditemukan 30 luka bekas penganiayaan di sekujur tubuh bocah malang tersebut. Hotman berharap kesaksian para ahli ini akan menguatkan pembelaan terhadap peliannya. Dalam sidang kali ini satu saksi ahli lain berhalangan hadir, yaitu peneliti alat pendeteksi kebohongan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.